Benamas Ganjar yang merupakan alumni muda dan akademisi dari UNDIP, UNES, dan UNS, Minggu 17 Desember mengadakan pelatihan digital marketing. Kegiatan diikuti oleh ratusan pemuda di Desa Protoyudan, Kejamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tegak. Dalam pelatihan yang menggadeng praktisi digital marketing, Benamas mendorong para peserta untuk memanfaatkan teknologi dan internet guna mengembangkan bisnis UMKM. Solihin menerangkan mayoritas para peserta merupakan anak muda yang berminat untuk memulai usaha. Sementara sebagian lainnya merupakan para pengrajin seni ukir yang ingin memperluas wilayah penjualannya. Kalau pesertanya itu memang dari kalangan anak muda, terus ibu-ibu yang pengen melihat ataupun memulai usaha itu, gimana caranya untuk jual beli itu lewat online, lewat digitalisasi. Sebagian juga ada dari seni ukir untuk memperlancar ataupun memperluas ekskalasi penjualan. Dari kita juga melihat karena memang 97 persen Indonesia itu didorong oleh UMKM. Jadi di satu sisi untuk daerah Jepara ini kan kebanyakan memang dari UMKM. Biar apa kita memberikan pelatihan ini, biar juga ini berdampak, impak kepada masyarakat itu nyata. Sementara itu salah satu peserta mengaku sangat senang dengan materi yang disampaikan. Ia tertarik untuk mengaplikasikan apa yang didapat untuk mengembangkan usaha ukir mebel milik orang tuanya. Adanya pelatihan digital marketing, kita jadi tahu bagaimana caranya memanfaatkan internet, sosial media untuk berwirausaha lah. Jadi seni ukir dari Jepara, khususnya usaha keluarga saya, bisa dikenal oleh luar Jepara sendiri. Bisa sampai, penjualannya mungkin bisa sampai ke luar Jawa, luar kota, ya seperti itu. Dalam pelatihan ini, relawan mengedukasi peserta mulai dari pengenalan dasar-dasar digital marketing, cara membuat toko di marketplace online, hingga cara membranding produk usaha mereka. Pelatihan ini dinilai penting karena masih banyak pengrajin kecil yang hanya mampu menjual hasil ukirannya di wilayah Jepara.